Sekarang kita sudah mengetahui bahwa event-driven adalah cara untuk menjadi real-time, lalu bagaimana caranya agar bisnis bisa mentransformasi sistem legacy untuk menjadi event-driven? Jawabannya tidaklah sama, event distribution sangatlah rumit karena perusahaan memiliki berbagai macam legacy system yang terdistribusi di level integrasi, seperti IBM Mainframe, Oracle Fusion, Tipco, namun tidak seperti halnya seluruh ekosistem SAP. Akan tetapi, waktu telah berubah. Perusahaan membutuhkan infrastruktur yang lebih fleksibel, di mana mereka bisa membangun aplikasi utama dengan cloud, baik itu public cloud atau private cloud, sehingga mereka bisa memanfaatkan aplikasi berbasis cloud untuk mempublish data atau event dari legacy system ke layanan cloud native yang dideploy di AWS, Azure, dan GCP, agar mereka bisa membangun data lake atau melakukan analitik secara real-time. Perusahaan juga sedang mengeksplore private cloud seperti Kubernetes, PKS, atau OpenShift, sehingga mereka bisa mendeploy software mereka di cloud native, serta menguji strategi yang tepat untuk microservices. Untuk mempercepat pengembangan aplikasi, perusahaan bisa membangun aplikasi mereka dengan berbagai tools seperti Spring Red, Spring, atau Node Red. Selain itu, perusahaan juga mungkin memiliki aplikasi-aplikasi bisnis yang berbasis cloud native seperti SAP on cloud, atau Salesforce, atau Conquer, atau Jira, agar event bisa mengalir di antara aplikasi-aplikasi tersebut satu sama lain. Semua aplikasi ini terhubung satu sama lain melalui konektor iPass seperti Dell Bumi atau Mool Shop. Terakhir, perusahaan mungkin ingin mengkoneksikan pabrik-pabrik, toko retail, dan sensor-sensor yang harus dihubungkan, serta bisa diekspand dengan metode horizontal scaling. Apabila kita ingin mencoba untuk membangun arsitektur event-driven, di mana kita mungkin memiliki lebih dari satu skenario seperti yang terdapat pada bagian diagram ini, maka kita mungkin saja bisa menjalin setiap aplikasi tersebut satu per satu. Namun tentunya kita akan menghadapi beberapa masalah seperti, yang pertama, kita harus menemukan cara untuk mengaktifkan event di dalam teknologi yang bervariasi dan aplikasi pada sistem kita, beralih dari batch processing sehingga kita bisa mengakses data secara real-time. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menghubungkan semuanya dalam satu konektivitas yang seragam tanpa memerlukan banyak sistem integrasi. Jadi, bagaimana cara kita menggunakan satu teknologi yang sama agar bisa menghubungkan banyak sistem sekaligus. Ketiga, bagaimana caranya kita mengatur event life cycle. Lalu, bagaimana kita merancang, mendescribe, menemukan, dan mendepricate event dalam sistem kita. Jadi, kita tidak perlu men-setup setiap endpoint dan memastikan konfigurasinya sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa menanfaatkan event dengan mudah, bagaimana kita mengelola dan mengamankannya sehingga hanya aplikasi yang memiliki otoritas saja yang bisa mempublish dan mensubscribe dalam rangka mengirim data bisnis. Terakhir, bagaimana kita men-scale dan memperluas sistem dalam lingkup global, namun tetap mengedepankan aspek robustness dan security. Jawabannya adalah event mask. Event mask adalah lapisan infrastruktur yang dinamis dan bisa dikonfigurasi, di mana ia diperkuat dengan event broker yang bisa mengalirkan event dari aplikasi ke aplikasi lain secara dinamis, tanpa harus mengetahui di mana aplikasi itu dideploy. Apakah no cloud, private cloud, public cloud, dan juga publisher dan subscriber tidak harus mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang kritikal dari arsitektur event driven. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.